Sama datang dunia, Pergi Bahan Hai Gibi I'm rich, I'm gold Pokoknya yang let's go rich, go gitu kan Ada salah satu Dibilang artis gue juga gak tau Dia artis apa ya Dibilang model juga Gue juga gak tau Dia modern, aku kenal dia Perkara dulu sempat kasus sama Irwan Siah, yang Nama profilnya adalah Medi Nazim Kenapa ya dia heboh? Karena ternyata Dibalik kegelamoran Yang hakiki Terselip utang-utang yang terbuktinya Seperti Beritanya kini Betul, jadi aku bacain asal-muasal Menurut liputan nam Jadi awal mulanya itu Rachel Fangnya itu nagih uang ke Medi Nazim Lewat media sosial Terkait jual-beli tas brandit Yang belum sepenuhnya dibayar Terus ternyata Ketika itu viral Ketika Rachel Fangnya membuat viral di media sosial Habis itu Ada yang kena juga sebenarnya Namanya Citra Kirana Salah satu artis juga ngomong bahwa Mereka pun juga belum menerima pembayaran Dari si Medi Nazim Habis itu Dibilangin juga beberapa sosialita lain Selain Citra Kirana dan Kamar Rachel Fangnya Itu menagi tas-tas Penjualan tas-tas blender yang si Medi Nazim Dan mengaku Medi Nazim itu Memakai barang-barang KW Nah apa ya Komentar para Gibi terkait Itulah utang-piutang Dari Medi Nazim Dan kehebohan para sosialita Yang menagih utang tersebut Lewat media sosial Pertama Dari Sylvie Api Ternyata di balik head-onnya Ada utang sana-sini Miris sih Benar sih Ketika besar pasak daripada tiang Ya mungkin akan muncul utang-utang Dan pinjol-pinjol Lagi dengan kondisi seperti ini ya guys Gibi-gibi Agak susah untuk mencari lapangan pekerjaan Terus juga perusahaan-perusahaan Ada beberapa yang mengkat Ataupun memotong gaji Terus kita udah keburu hidup head-on Ya susah kali untuk kita Apa ya Menjaga Uang kita menabung Malahan jadinya defisit Kalau udah defisit Butuh duit Padahal hidup kita head-on Ya utang adanya Ya wajar sih Bener Lanjut Dari Yuli Purwati 30 Alhamdulillah Bisa beli tas merek Shopee Saja sudah bahagia sekali Ini harga tasnya bisa dibuat beli rumah Atau biaya pendidikan anak Sampai kuliah Bener-bener Tas harganya tuh bisa ratusan juta Bisa miliaran Buset Itu tas seharga Bisa beli apartemen Murah-murah di ujung-ujung Jakarta Bisa beli rumah kontrakan Yang murah-murah di ujung-ujung Bisa dp-in mobil Mobil mewah Malah bisa beli mobil Yang harga 250 juta Bisa sampai 4 mobil Cuman buat tas tua Apalah aku yang tas paling mahal Harga 250 ribu Oke lanjut Dari Hisbelov Makanya jangan sok bergaya Kalau tidak mampu Hidup sederhananya Tapi diam-diam banyak Bank duitnya banyak Hidup sederhana Tapi diam-diam Bank duitnya banyak Ya bener-bener Hidup sederhana Tapi duit di bank banyak Gue udah hidup sederhana Duit di bank gue gak nambah-nambah Aduh Beda penghasilan kali ya Lanjut Dari Dewi Mama Nawar Kenapa gak pada beli langsung ke tokonya langsung Apa gak bisa Emang harus pakai perantara Biar gak ada drama perkawean Ya maksudnya gini loh coy Beli langsung ke tokonya itu kan Berarti kita tangan pertama Harganya pasti mahal Tapi kalau misalnya udah dipakai sama orang lain Itu kan tangan kedua Harganya pasti kan jatuh turun Dan kalau misalnya kita sebagai Seorang entertainer Ya kan Entertainer gitu kan Atau gak Seorang entertainer Entrepreneur Entertainer ya Pokoknya yang begitu-begitulah ya Yang memang dikenal sama orang Kan kita harus memiliki Barang-barang bermerek Dan kalau misalnya Barang-barang bermerek Beli langsung dari tokonya Kan mehong Kalau beli dari pihak Apa ya Kita tangan kedua Atau tangan ketiga gitu Yang udah bekas-bekasnya kan Tapi masih bagus Yang penting kan Meraknya Walaupun kita beli Harganya Gak mahal Seperti harga Kalau kita beli di toko Makanya Banyak-banyak Barang-barang pre-love Brand-brand Apa ya Brand-brand terkenal itu Banyak dicari Karena orang kan gak ngeliat Itu saya kena tuh Gak kalau difoto Lihatnya Meraknya Apa Gitu Lanjut Dari With Yah Ya Allah Orang beli tas Sampai berpuluh-puluh juta Ratusan sampai ememan Enak banget ya Allah Apakabat tas eke Yang menahun Cuman satu-satunya Dan dapat Kalau pergi Ujung-ujungnya Bawa tas bayi aja Oh Dia bilang Kok pada mahal-mahal Gue beli tas Cuman satu Itu pun juga Sudah menahun Tapi kalau keluar Bawanya tas bayi Ya iyalah lo kan punya bayi Jadi perlu tas bayi Gitu kan Ya sama kayak aku Kas paling mahal 250 rebut Itu juga udah bahagia Udah merasa Paling mahal Itu tasnya Walaupun mereknya Enggak tau tuh Meraknya Merek kapan Mungkin kalau misalnya Kita beli Orang beli Guess Enggak tau KW berapa Gitu ya KW super Atau KW-KW Yang penting tulisannya Gues Yaudahlah Pokoknya nih Berita tentang Utang-Piutang Yang sampai Kita lagi Seti ini pun Juga masih viral Banyak Orang-orang Menagih Utang tersebut Lewat media sosial Dan Si Medida Sampai ngomong begini Kenapa lu Nagih lewat media sosial Ya Itu lu Pengen Numpang pansos Sama gua Kenapa lu Nggak nagih Secara pribadi Ke gua Atau enggak Kalau misalnya Memang gua Nggak bisa bayar Ya kalian Perkarakan aja Ke polisi Ngapain kalian viralin Di media sosial Numpang tenar banget Ya ke aku Gitu Terakhir kasusnya Kayak Medida Medidanya juga Ngamuk Terkait Orang kok Kenapa pada Kayak Numpang pansos Ke dia Oke lah Itulah Beritanya Jangan lupa Like Comment Share Serta subscribe Bye Ha 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 selamat menikmati